Hai, Anda siap melanjutkan part yang kedua Smith Wigglesworth? Langsung aja ya. Kejadian yang sangat mendukakan Smith terjadi saat dia baru saja pamit dari rumah untuk pelayanannya di Scotland. Smith menerima berita istrinya jatuh pingsan karena serangan jantung. Langsung dengan tergesa-gesa, Smith pulang mencari istrinya. Dan setiba di tepi ranjang, dia menemukan istrinya sudah meninggal. Smith begitu sedih dan dia menengking kematian istrinya. Dan dalam waktu itu istrinya hidup kembali, membuka mata dan bertanya, Kenapa kamu panggil saya kembali? Dan mereka sempat berbicara sebentar dan sampai akhirnya istrinya bilang, Ini sudah waktunya saya pergi dan Tuhan juga berbicara. This is the time that I want to take her home to myself. Dengan sedih, Smith merelakan kepergian istrinya. Wanita yang sangat dicintainya. Polly dipanggil Tuhan 1 Januari 1913. Dan Smith melewati masa yang tidak gampang. Dia merasa sangat kesepian berpergian sendirian di dalam pelayanan. Dan setelah kepergiannya, Smith meminta kepada Tuhan agar porsi urapan Polly diberikan kepadanya. Sejak itu, pelayanan Smith beroperasi dengan urapan yang double. Prinsip yang Smith pegang dalam pelayanannya adalah percaya. Tuhan tidak punya anak kesayangan, no favorite in God's kingdom. There is something about believing God that makes God willing to pass over a million people just to anoint you. What you need to do is just believe. Tuhan memakai orang percaya. Dan di dalam perjalanan Smith bersama dengan Rok Kudus di dalam pelayanannya. Rok Kudus bekerja dengan luar biasa dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang terjadi. Dan Smith membagikan apa yang Rok Kudus ajarkan tentang iman. Ada dua hal yang Smith bagikan bagaimana cara beroperasi iman. Yang pertama, faith could be created in others. Artinya, iman bisa ditransferkan dalam kehidupan orang lain. Ada dua anak muda datang dari perkampungan terdekat dan mengatakan, Kita tidak akan heran jika Tuhan mengirimu untuk membangkitkan Lazarus kita. Seorang pemimpin gereja mereka yang menderita tuberkulosis akut. Sudah tergeletak tidak berdaya diranjang selama empat tahun. Dan makan pun harus disuap. Saat Smith berdoa, bersaat teduh di gunung seperti biasanya. Tuhan berbicara, I want you to go and raise Lazarus. Maka, Smith meresponi apa yang Tuhan minta dia lakukan. Smith pergi ke perkampungan dan bilang dia mau doakan Lazarus. Dan orang-orang mengatakan kepada Smith, Nanti kalau kamu sudah ketemu sama orang yang tergeletak di ranjang ini, Kamu pasti tidak tahu harus berbuat apa dan kamu pasti tidak bisa berdoa. Karena sudah bertahun-tahun dan banyak sekali orang yang doakan. Si sebutannya diberi nama Lazarus. Seperti yang Alkitab sebut, ada seorang bernama Lazarus yang mati. Dan kemudian Tuhan Yesus datang mendoakan dan bangkitlah Lazarus yang mati itu. Dan akhirnya Lazarus yang tergeletak ini didatangi Smith. Suatu Smith lihat keadaannya pria ini seperti hanya kulit yang membungkus tulangnya. Dan dengan keadaan pria seperti itu, Smith mengangkat imannya. Dia percaya Tuhan sanggup menyembuhkan roh kudus menyertainya. Dan dia berdoa seketika juga pria itu bangkit. Dan pria itu bisa berdiri yang selama bertahun-tahun tergeletak di ranjang. Pria ini berdiri dan dia menceritakan. Dan satu kota mendengar kesaksiannya dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Di saat orang-orang tidak percaya dan orang-orang sudah putus harapan. Dengan seorang pria yang bahkan diberikan nama Lazarus. Artinya sudah mati gitu ya. Ibarat hanya badan yang tergeletak. Tapi Smith tetap percaya dia doakan. Dan Tuhan sembuhkan seketika. Begitu juga dengan kejadian seorang pria. Yang juga tergeletak sakit di ranjang. Orang tuanya meminta Smith datang mendoakan. Dan waktu Smith sampai ke rumah. Smith bilang sama orang tuanya setelah cerita-cerita. Dan mendengarkan apa yang terjadi sama anaknya. Intinya anaknya ada di lantai dua dan tergeletak. Dan orang tuanya kelihatannya sudah tidak punya rasa percaya. Kalau anaknya bisa sembuh. Dan sebelum Smith mendoakan. Smith harus pergi di dalam sebuah pemberkatan nikah. Dan Smith pesan sama orang tuanya. Smith bilang nanti saya pulang. Saya akan doakan anaknya. Tolong persiapkan satu pasang pakaian. Supaya nanti anak ini sembuh dia bisa ganti pakaian gitu ya. Nah terus Smith pergi ke pemberkatan nikah. Kembali lagi ke rumah. Dan waktu ditanya sama orang tuanya. Sudah disiapin belum bajunya? Orang tuanya dengan malu. Dan merasa kenapa kok Smith lebih percaya anaknya bisa disembuhkan. Daripada dia sebagai orang tua. Orang tuanya gak siapin bajunya. Gak menyiapkan seperti yang Smith minta. Jadi akhirnya dengan malu dia juga mempersiapkan. Dan Smith akhirnya bilang ya sudahlah. Kamu paling gak ambil satu pasang kaos kaki. Dan pakaikan sama anak ini. Kemudian Smith meminta supaya dia ditinggalkan bersama dengan this boy. Dan orang tuanya semua tunggu di bawah. Kemudian Smith menutup pintu. Dan saat dia mau doakan anak ini. Dia katakan sebentar lagi. Kemuliaan Tuhan akan turun di ruangan ini. Bahkan sampai saya sendiri pun tidak akan bisa berdiri. Dan roh Tuhan hadir. Sampai Smith di lantai gak bisa berdiri. Dan seketika anak itu bangkit. Dengan kaos kaki yang sudah dipakai. Anak ini langsung berpakaian dan turun. Dan anak ini teriak satu rumah kedengaran. Papa, Papa, I'm healed. The Lord is all over me. Dan anak ini mengatakan. Papa, Papa, saya udah sembuh. Saya dilawat sama Tuhan. The Lord is all over me. Artinya Tuhan memenuhi saya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan anak ini disembuhkan oleh iman. Yang ditransferkan oleh Smith sebagai orang percaya. Dan Tuhan menjawab doa orang percaya. Doa orang percaya besar kuasanya. Iman yang dapat memindahkan gunung. Saat Anda mendoakan orang sakit. Orang yang didoakan. Bisa saja. Gak punya iman. Gak percaya kalau dia bisa sembuh. Tapi di mana ada satu orang percaya. Dan mengangkat imannya. Itulah cara bekerja iman. Faith could be created in others. Iman bisa ditransferkan kepada orang lain. Saat Anda percaya. Anda doakan dengan iman yang Anda angkat kepada Tuhan. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Maka mujizat terjadi seketika. Dalam pertemuannya di Arizona. Smith meminta seorang wanita. Penderita tuberculosis. Untuk lari mengelilingi ruangan. Wanita itu mengatakan. Saya tidak bisa lari. Berdiri pun saya takut. Smith berkata. Jangan menjawab. Lakukan seperti yang saya katakan. Wanita ini pun tetap enggan. Akhirnya. Smith lompat dari panggung. Mengajak wanita ini mulai berlari. Awalnya wanita ini berusaha mengikuti. Dan bergantung dengan Smith. Tapi akhirnya dia berlarian sendiri di dalam ruangan itu. Dan terlihat tanpa susah payah. Yang kedua cara beroperasi iman adalah disertai dengan tindakan. Dengan inisiatif orang percaya mengambil satu langkah. Maka diberkatilah. Tapi kalau melangkah seratus meter lebih lagi. Maka orang ini akan menerima jawaban dan permohonan doanya. Tapi kalau orang yang mau maju ke depan. Dan dengan iman minta didoakan. Maka pada saat itu mujizat pun akan dinyatakan. Begitulah kata Smith. Dan saat Smith beroperasi di dalam imannya. Dengan menantang tindakan. Dengan inisiatif. Supaya orang mau bergerak. Smith beroperasi bukan hanya dengan iman. Tapi Smith juga beroperasi dengan belas kasihan. Sehingga metode Smith di dalam mendoakan orang yang ada tertulis di dalam biografinya. Smith menggunakan kepalan tangan untuk mendoakan dan memukul bagian yang sakit. Waktu orang lihat orang bisa berkomentar kalau metodenya kasar. Tapi ternyata orang-orang yang didoakan tidak ada yang protes. Karena sewaktu mereka didoakan dengan cara seperti itu. Orang ini mengalami kesembuhan. Dan Smith menjelaskan. Sebenarnya, Smith mengatakan. Kamu tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Karena dibalik orang yang sakit. Saya melihat ada kuasa kegelapan. Sehingga kalau berhubungan dengan kuasa kegelapan. Berhubungan dengan iblis. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus menghardik sekali. Karena kalau menghardik dua kali. Iblis tahu. You didn't mean it on the first time. Dan Smith menceritakan. Bagaimana sewaktu dia mendoakan. Metode bukanlah sesuatu yang menggerakkan hati Tuhan. It's not the method yang menggerakkan hati Tuhan. Tapi imanlah yang menggerakkan hati Tuhan. Yang dioperasikan dengan belas kasihan. Sehingga dengan kemarahan ilahi. Melihat orang sakit ini. Smith akan berkata. Devil come out in the name of Jesus. Dengan otoritas. Dan tidak dua kali. Hanya satu kali dia percaya. Iblis di kalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga sewaktu dia mengoperasikannya. Dengan belas kasihan. Dengan imannya. Tidak jarang melihat. Smith mengajak orang sakit ini. Untuk bertindak. Untuk memenuhi janji Tuhan. Bahwa mereka sudah disembuhkan. Smith hampir tidak pernah mengatakan. Tidak dalam melayani orang sakit. Baik pagi maupun malam. Smith dikatakan seorang pribadi yang sangat lembut. Terhadap anak-anak dan orang tua. Di saat pelayanan mendoakan. Smith tidak jarang. Memanggil anak-anak dan orang tua. Untuk didoakan terlebih dahulu. Selain itu. Smith doakan dengan sungguh-sungguh. Setiap permohonan doa yang dikirim kepadanya. Momen membuka surat permohonan tiba. Smith akan meminta. Semua orang yang melayani bersamanya. Untuk menghentikan semua kegiatan. Ia memperlakukan. Seolah-olah penulis suratnya hadir di tempat. Mereka mendoakan. Dan menumpangkan tangan. Kesetiap sapu tangan. Yang akhirnya dikirimkan. Kepada para pengirim. Permohonan doa. Pelayanannya berdampak. Sampai ke bangsa-bangsa. Dalam pelayanannya di Sweden. Smith dilarang untuk menumpangi tangan. Dia mengerti. Bahwa Tuhan. Bekerja melalui iman. Bukan metode. Maka saat pertemuan. Smith meminta. 20 ribu orang yang hadir. Untuk tumpang tangan kepada diri sendiri. Dan percaya. Kesembuhan terjadi. Saat doa dinaikan. Pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan kesembuhan pun terjadi. Hal yang sama. Terjadi di Switzerland. Seorang polisi datang menggedor. Tempat di mana Smith tinggal. Bersama dengan rekan pelayanannya. Dan saat itu rekan pelayanannya. Membuka pintu. Dan bilang sama polisi. Kalau Smith lagi gak ada di tempat. Karena tahu. Polisi ini diberikan surat. Untuk menahan Smith Wigglesworth. Karena praktek. Mendoakan orang sakit. Dan mereka mengatakan. Gak ada lisens ya. Dalam hal kedokteran. Dalam praktek seperti ini. Jadi ada keberatan-keberatan. Maka rekannya bilang sama polisi. Saya ajak kamu ke satu tempat ya. Supaya kamu lihat. Pelayanannya Smith. Maka diajaklah polisi ini. Ke rumah seorang wanita. Yang bolak-balik. Ditahan polisi. Polisi. Karena kriminal. Karena perbuatan tidak baik. Dan waktu polisi sampai ke rumah wanita ini. Polisinya kaget. Karena wanita ini sudah hidup dengan sangat teratur. Wanita ini hidupnya berubah 180 derajat. Dan melihat hal itu. Polisinya bilang. Tidak mungkin saya bisa menghentikan pelayanan yang mengubahkan kehidupan orang jadi baik. Kalau harus menahan Smith. Biar orang lain saja. Jadi polisinya akhirnya tidak jadi menahan Smith. Dan tengah malam. Datanglah seorang polisi yang lain. Dan pada saat itu ketemu Smith. Smith buka pintu. Dan polisinya mengatakan. Maksudnya datang untuk menangkap Smith. Tapi tiba-tiba. Polisinya bilang. Saya tidak menjumpai kesalahan apapun. Dalam kamu. Jadi kamu boleh pergi. Dan tahu apa yang Smith katakan? Ini yang dia bilang. Saya hanya akan pergi dengan satu persyaratan. Bahwa setiap polisi di kota ini berlutut terima Tuhan. Dan saya doakan. Itulah persyaratannya. Jadi waktu dikatakan kamu boleh pergi. Dia bilang. Enggak. Saya tidak pergi dulu. Sampai kalian semua terima Tuhan. Baru saya akan pergi. Wow. Such a boldness. Fokus. Konsisten dengan keberadaannya. Dia datang untuk orang-orang diselamatkan. Dan dalam kondisi apapun. Dia tetap fokus. Dibebaskan. Dan tidak jadi ditahan. Dia katakan. Saya tidak akan pergi. Sampai semua polisi. Berlutut menerima Tuhan Yesus. Pelayanan Internasional Smith berkembang begitu luas di tahun 1921. Dari Eropa, Amerika, bahkan beberapa tempat yang tidak terlalu sering diingat. Orang yaitu Colombo. Dalam sebuah pertemuan. Orang-orang menyaksikan sewaktu Smith berjalan. Orang-orang yang terkena bayangannya mengalami kesembuhan. Dan di tahun 1922, Smith membawa dampak yang sangat besar dalam pencurahan roh kudus di gereja-gereja di New Zealand dan Australia. Fokus Smith adalah agar orang-orang melihat Tuhan, bukan melihat dirinya. Smith berkata, adalah sebuah kegagalan kalau manusia matanya tertuju kepada saya. Tuhan tidak berbagi kemuliaan dengan siapapun. Di usianya yang ke-70, Smith menderita kesakitan oleh karena batu ginjal. Bersama dengan anak-anaknya, Smith meminta kesembuhan tetapi tidak terjadi apa-apa. Saat dia periksa ke dokter, dokter memberi solusi satu-satunya adalah operasi. Smith meresponi dengan, Dokter, the God who made this body is the one who can cure. No knife shall ever cut it as long as I live. Selama bertahun-tahun kesakitannya bertambah dan di tengah-tengah kotba, Smith harus turun dari mimbarnya pergi ke kamar kecil untuk mengeluarkan dengan sakit batu ginjalnya. Dan selama enam tahun di dalam kesakitannya, kira-kira terkumpul seratus batu yang dikeluarkan Smith dengan kesakitan dan dikumpulkan di dalam botol kaca. Dan di dalam penderitaannya, Smith meminta waktu sama Tuhan. Dia memohon, Tuhan berikan saya 15 tahun lagi untuk melayani. Dan di dalam kesakitan ini, Smith tidak berhenti mendoakan orang sakit. Dia sendiri belum disembuhkan, tapi dia sendiri digerakkan oleh belas kasihan melihat orang sakit, melihat orang terikat. Dan dia terus melayani. Dan di dalam penderitaannya, dia mengelilingi Eropa, Afrika Selatan, dan Amerika. Dia melayani Tuhan dengan meminta waktu ekstra di dalam hidupnya. Dan sampai tanggal 12 Maret 1947, Smith dipanggil Tuhan. Dia menyelesaikan panggilannya sampai akhir hidupnya. Dia melayani Tuhan dan dari kehidupan Smith, saya melihat bahwa iman bukanlah teori. Bahwa agama Kristen bukanlah hanya agama semata-mata. Tapi iman yang dipraktekkan dan digerakkan oleh belas kasihan akan mendatangkan mujizat. Mujizat akan membuat orang lain lihat bahwa Tuhan nyata dan kasih Tuhan ada di dunia ini. Dari kehidupan Smith, dari awalnya bagaimana tidak ragu dengan keselamatannya. Sampai kepada dia memberi dirinya di baptis, haus akan roh kudus. Kemudian dia beroperasi di dalam kuasa roh kudus, di dalam pelayanannya. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan melalui tanda-tanda mujizat. Maka pekerjaan yang Tuhan lakukan lewat kehidupan Smith Wigglesworth tidak hanya berhenti saat Smith Wigglesworth dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan masih tetap memakai orang percaya sampai hari ini. Tapi ingat baik-baik buat kita orang percaya iman dipraktekkan dalam tindakan maka akan menyenangkan hati Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata tanpa iman tidak akan menyenangkan Tuhan. Dan iman tanpa perbuatan mati hakikatnya. Artinya nol. Jadi tidak heran Smith dikenal sebagai apostle of faith. Dengan imannya yang ngotot. Imannya yang gak mau tahu orang ngomong apa. Dia bahkan impartasikan imannya kepada orang lain. Mau sekeliling bilang percuma didoakan. Mau orang bilang sudah tidak punya harapan. Dia akan dengan iman. Dan Tuhan gak minta kok iman yang besar. Tapi dengan iman yang bulat ya. Dengan iman yang bulat tertuju kepada Yesus. Karena Yesus lah yang melakukan. Bukan manusia. Bukan metode. Tapi iman yang terangkat. Disitulah surga akan turun tangan. Disitulah gunung pun akan dipindahkan. Oleh iman sekecil biji sesawi. Tapi kokoh, teguh kepada Tuhan Yesus. Di saat orang lain tidak lagi percaya. Tapi dengan satu orang percaya, kita lihat orang menerima kesembuhan. Dan bagaimana waktu kita doakan orang lain bersaksi tentang Tuhan. Maka iman yang disertai dengan tindakan. Jadi bukan teori aja. Tapi di inisiatif. Disertai dengan tindakan. Buahnya akan memuliakan Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan akan dilanjutkan di dalam hidupmu. Saya ingin ajak dan tantang Anda. Mari gerakkan imanmu. Mari bertindak. Kita akan sama-sama berdoa. Posisikan dirimu di dalam pemakaian Tuhan. Mau? Anda bisa lipat tangan. Dan saya berdoa. Ada pemakaian Tuhan nyata atas hidupmu. Tapi Anda perlu lakukan satu hal. Anda harus bertindak. Dan saya ajak Anda bertindak. Anda tidak doakan diri Anda sendiri. Tidak mengangkat permohonan untuk diri Anda sendiri. Tapi saat saya meminta pemakaian Tuhan atas hidupmu. Di saat itu, saya minta Anda doakan orang sakit yang Anda kenal. Seput namanya. Dan katakan dengan imanmu yang bulat kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, Yesus sanggup menyembuhkan. Saya tunggu kesaksiannya. Sekarang Anda mendapatkan kabar baik, jangan lupa ceritakan. Kita juga ingin mendengarkan dari Anda. Anda boleh taruh komen. Anda boleh hubungi tim kami dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Kita ingin mendengarkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Jadi anak-anak Tuhan, siapkan dirimu. Saya berdoa agar pemakaian Tuhan turun atasmu. Kemudian mulailah berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, saya berdoa sekarang ini pemakaian Tuhan atas revivalist-revivalist di masa lalu belum berhenti. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu melakukan hal yang baru bahkan lebih besar. Pemakaian Tuhan yang lebih besar dari orang-orang yang Engkau pakai sebelumnya. Akan Engkau lakukan di tengah-tengah anak muda sekarang ini. Yang sedang mengangkat tangannya. Rindu dipakai Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sewaktu roh Tuhan turun atasmu. Maka Engkau akan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dari dimana Engkau berada sekarang ini. Sampai kepada ujung dunia tanpa batas. Untuk itu, biarlah Engkau diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Pemakaian Tuhan dan urapan Tuhan yang baru turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu, biarlah imanmu disertai dengan tindakan. Pakailah waktu ini. Doakan orang yang sakit yang Engkau kenal. Dan tengkinglah sakit penyakit. Tengkinglah kuasa kegelapan. Yang Engkau tengking bukan orangnya. Tapi yang Engkau tengking adalah kuasa kegelapan yang mengikat di dalam nama Yesus. Saya ajak mari Anda mulai berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa kegelapan yang mengikat. Setiap orang yang mengalami masa lalu yang dilukai dengan kepahitan. Kami berkata pengampunan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga orang ini tidak lagi tersendak-sendak di dalam pemakaian Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga orang ini tidak lagi seperti ada geron jalan batuk kerikir yang apapun yang mereka lakukan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan mau katakan ampuni terlebih dahulu. Ampuni terlebih dahulu. Maka Engkau yang bisa mengampuni Tuhan Allah Bapak mengampunimu. Dia akan memulihkanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan aku berdoa untuk orang yang memiliki sakit jantung bawa lahir. Dan sejak masa kecilmu kamu tidak bisa ikut olahraga di kelas dari kamu kecil. Sekarang kamu sudah SMP. Tuhan mau berkata, Tuhan mau memulihkanmu, Tuhan mau menyembuhkanmu. Komplit dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata, aku hardik, sakit penyakit. Dan aku percaya saat ini Yesus menyembuhkanmu dengan organ jantung yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku juga berdoa, ada orang yang dengan lahirnya jantungnya bocor. Dan harus terus cek di dokter. Dan kamu khawatir sekali di masa mudamu ini. Kamu merasa kamu tidak berani berpikir untuk future. Karena penyakit ini sewaktu-waktu sangat bahaya, sangat mengancam nyawamu. Dalam nama Tuhan Yesus, bagian yang bocor dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami meminta dengan belas kasihan. Masa depan yang penuh harapan dan tidak mencelakakan. Engkau berikan kepada anak ini. Sehingga jantungnya yang bocor, engkau pulihkan sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mendoakan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit ini akan engkau lawat, Tuhan. Yang kami utamakan bukan mujizat kesembuhannya. Kami tahu engkau menjawab kesembuhan ini. Tapi yang kami utamakan adalah encountering Christ. Yang kami utamakan adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang adalah baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada sang pemberi mujizat. Karena mujizat yang terbesar bukanlah kesembuhan. Tapi mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Menerima Yesus hadir dalam hidupmu. Tetap taat dan tidak mendukakan roh kudus. Dan sekianlah cerita dari Smith Wigglesworth di part yang kedua. Terus meminta Tuhan memakai hidupmu dengan cerita yang menginspirasi ini. Sangat mungkin kisah kebangunan rohani akan terjadi lewat pemakaian Tuhan atas hidupmu. Saya berdoa agar cerita tentang revival ini akan mengaktifkan revival dimanapun Anda berada. Jadi Tuhan berkhianat Anda dan menjadi berkhianat di mana-mana Anda berada. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat tinggal.